Saya pikir sebenarnya sama kejadiannya Karena ini adalah teknologi yang baru digalakan Baru diminati Dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi motor listrik juga mereka antusias Jadi tidak satu dua, sudah mulai banyak merk-merk sudah mulai berkeluaran Itu menandakan bahwa motor masa depan, kendaraan masa depan siap Pemerintah juga berusaha dari informasi yang kita lihat, dengar ya Di berita, news ya Itu sampai kewalahan Dan ini salah satu yang mencetuskan bahwa efisiensi perbandingannya cukup banyak Jadi artinya pemakaian yang tadinya dengan listrik dia koceknya keluar harus berapa Sekarang dengan efisiensi menggunakan baterai lebih ringan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tentang kendaraan masa depan di Indonesia Kalau di negara lain sih sudah bukan kendaraan yang masa depan lagi Karena sudah digunakan reguleri setiap hari Bahkan secara infrastruktur mereka sudah siap Tapi di Indonesia Nah ini baru menjadi tren baru dengan perkembangan yang luar biasa Yang datang ke studio ini bukan pakar Ece-ece Tapi sudah pelaku bisnisnya Jadi kita akan bincang-bincang dengan beliau Kenapa beliau tertarik dengan kendaraan masa depan ini Sahabat saya Mas Budi Askanda Selamat siang Mas Budi Selamat siang Meriza Terima kasih sudah datang di studio Radio Bright Siap-siap Keren loh tempat ini Terima kasih Mas Budi Jangan kapok ya Nggak kapok Oke Mas Budi Tadi kan saya ngobrol sebentar dengan pemisah Radio Bright Streaming Jakarta yang bilang bahwa Kita akan ngobrol tentang kendaraan masa depan Nah Bentuk dan wujudnya Saya serahkan ke Mas Budi untuk bercerita nih Sekaligus juga mungkin Mas Budi bisa Berbagi pengalaman Tentang potensi kendaraan ini di Indonesia Karena yang saya tahu Mas Budi sudah Melakukan survei juga kan Ke beberapa negara di luar Melihat potensi dan melihat perkembangan kendaraan ini Silahkan Mas Budi Oke terima kasih Mas Rizal Oke siap Sebenarnya kalau dibilang kondisi masa depan tepat banget ya Kendaraan Betul Bermotor ini mau mobil Mau motor Betul Betul Dasarnya mendasarnya sih simple Kalau yang saya lihat ya Dalam beberapa bulan terakhir Viral banget ya Oke Sampai beberapa masyarakat yang tadinya kondisi Mau di mana namanya Mau di Facebooknya kah Di Instagramnya Di dunia sosial media ya Betul ya Mereka ada aja ya Menyampaikan Mengutarakan beberapa Tentang kendaraan bermotor Oke Menjadi perbincangan Ini sebenarnya hal yang sangat wajar Karena Kita tahu ya Yang dibutuhkan masyarakat sih Sejauh ini Yang pasti adalah efisiensi Efisiensi bener banget Nah itu Itu Dasar Apa namanya Terjadinya Keinginan Atau ingin tahu Dan membeli Dan memakai Dan sebagainya Adalah Dengan kelistrikan saat ini Oh Oke Nah mas Budi menyinggung Tentang kelistrikan Berarti kita Sedang masuk Ke era Kendaraan listrik Iya Oh oke Siap Nah mas Budi Tadi kan dinyatakan Kendaraan listrik Baik itu roda 4 Roda 2 Mau roda 3 Tapi menggunakan Energi listrik Iya Begitu ya mas Budi Betul Nah Disinggung masalah efisiensi Boleh gak digambarkan Apa yang dimaksud dengan Efisiensi kendaraan listrik Dengan kendaraan yang sekarang Sudah beredar di Indonesia Oh Pastinya dengan menggunakan tenaga Bahan bakal Iya betul Entah bensin Solar Betul Alftur atau apalah Betul Silahkan mas Budi Oke Dalam Keseharian ya Mas Rija Dalam keseharian Kita bicara tentang Rutinitas Penggunaan Oke Yang pasti orang Menggunakan kendaraan Tentunya Untuk kebutuhan Aktivitas mereka Betul Berja Belanja Shopee Macem-macem ya Betul Sampai piknik juga Oke Traveling Pasti Keren tuh Iya kan Yang mana Pastinya adalah Disini Oke Membuat irit Ya Karena kita tahu Yang namanya bahan bakar Sekarang Selain Sudah Mulai berkurang Informasi ya Juga Semakin tentunya Inflasi Ya Harganya Ya naik terus Ya Pemerintah juga Berusaha Dari Informasi yang kita Lihat Dengar ya Di Berita News ya Itu Sampai Kewalahan Dan Ini Salah satu Yang Mencetuskan Bahwa Efisiensi Perbandingannya Cukup Cukup banyak Ya Jadi artinya Pemakaian Yang tadinya Dengan listrik Dia koceknya Keluar Harus berapa Sekarang Dengan efisiensi Menggunakan baterai Lebih ringan Berapa Perbandingannya Mas Budi Bisa gak Kita langsung Strike to the point Misalkan Dengan Satu liter Bahan bakar Jenis Apa ya Misalkan Petalite lah Harga pasaran Sekarang 10 ribu ya Untuk kendaraan Roda dua Mungkin bisa mencapai 30 kilometer 35 kilometer Kalau dengan listrik Gimana Oke Kalau Perbandingannya Sangat Sangat Jauh ya Banyak Si merek Merek Yang sudah Beredar Sekarang Yang sudah Apa namanya Dijual Untuk kendaraan Listrik Kita ambil dulu Salah satunya Kita motor lah Oke Karena ini yang paling banyak Penggunanya di masyarakat Nah Perhitungannya Yang pasti Salah satunya Perbandingannya adalah Kita anggap saat ini Satu liter Untuk bensin Itu Pertalite 10 ribu Nah Untuk listrik Itu Di Apa Diasumsikan Ya Pengalihannya adalah Penggunaan dengan baterai Jadi Baterai Baterai Jadi kondisinya Dipakai Kelistrikannya ini Melalui baterai Yang mana Baterai ini Dicas penuh Dalam waktu Berapa jam Penuh Dipakai Nah Kategorinya ini Kita lihat Untuk Beberapa merek Tentunya Yang saya perhatikan ya Itu ada kebijaksanaan Masing-masing Kita anggap aja Rata-rata Satu baterai itu Umumnya Itu adalah 60 kilo 60 kilometer ya Ya 60 kilo Daya Dari full Hingga Habis Digunakan Untuk daya 60 kilometer Perjalanan Perjalanan Jaraknya ya Gitu loh Nah Dalam pengisian itu Ada yang namanya KWH Oh oke Kurang lebih Sekitar 2400 KWH Yang kalau Diperhitungkan Rinciannya Secara biaya Itu kurang lebih Sekitar 2200 Sampai 2600 2200 rupiah Sampai 2600 rupiah Betul Per Per cas Per untuk Daya tubuh 60 kilometer itu Sekali cas Sekali cas Oke Sekali cas Dari kosong sampai penuh Iya Betul Nah Dalam penggunaannya Atau dalam pengecasannya ini Ada variatif Oke Kita ambil umum sama lah ya Sekarang kita lihat Sekali cas Itu jaraknya Range nya antara 50 sampai 65 Anggap rata-rata Di 60 kilometer 60 kilometer Dengan biaya Kurang lebih sekitar 2200 sampai 2600 Iya Betul Sekarang Satu liter Seharga 10 ribu rupiah Kita ambil motornya Katakanlah motor apa Yang paling Iya Motor smooth Saya punya motor smooth Masalahnya Smooth listrik Oh smooth listrik Oh smooth yang bensin ya Nah Bensin Oke Motor Iya Kita gak usah Ngobrol-ngobrol Brand Tapi Kendaraan yang paling Iya Satu liter bensin Itu kira-kira Berapa Anggap Kita anggap Anggaplah ya Sekarang teknologi Beberapa merek Itu ada yang mencapai Satu liter 25 kilometer Bahkan ada yang 35 Katanya Anggaplah ada 35 Masih di bawah loh Satu liter 10.035 kilometer Oke Tadi 60 kilo 2200 sampai 2600 Iya Lihatnya kita buletin 3000 lah Masih untung juga ya Masih efisien juga ya Mas Itu baru dalam Kacamata Di kilometer Oh oke Siap Bagaimana kalau Kacamata ini melihat Kak Kebutuhannya untuk Aktivitas sehari-hari Oh iya Yang jarak Orang punya rumah Di Kurang lebih Range nya Range nya ya Iya 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 Misalnya Bekasi deh Ke Jakarta Kantornya Atau dari Katakan di Tangerang Ke Jakarta Kan banyak gitu Rumahan kan semua di pinggiran Iya 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 Kantornya di Jakarta Jakarta Yang rata-rata Satu hari Ya Mereka Kondisikan Kurang lebih Sekitar 70 kilo Hmm Nah Ini ada pertanyaannya nih Pak Budi nih Saya kadang-kadang Manggil Bapak Manggil Mas Padahal sahabat saya Beru kali lebih enak Nah karena Karena Perbedaan warna Rambut Jadi kadang-kadang Memancing saya Memang Pakai beliau Bapak Ampun Ampun Padahal usia kita Jauh beda juga sih Mudahan gue kali ini Nah pertanyaan saya nih Mas Budi Aduh Canggung sekali Kalau daya tempuh Dari motor listrik itu 60 kilo Dengan masa Penggunaan baterai Sedangkan jarak tempuh Yang kita inginkan Lebih dari 60 kilo Apa yang harus kita lakukan Masa di tengah jalan Kita harus dorong motor Atau Kita mesti ngecas dulu Gitu Bagaimana Mas Budi Mas Rijal Ya Yang pasti Kalau sekarang Kita pakai motor listrik Orang nyaman ya Oke Kenapa nyamannya Kalau dia mau keluar kota Dalam perjalanannya Tinggal mampir ke pom bensin Pom bensin? Udah ada kan Oh udah ada Bicara kendaraan Konvensional ya Oh pada yang konvensional Lagi pergian Bensinnya habis Dia mampir ke pom bensin Iya Betul Bagaimana dengan motor listrik Nah Tanya itu kan Ladi kan kita bicara Yang namanya Kendaraan masa depan Setuju ya Ya setuju Nah Dulu pun sebenarnya Kalau kita punya motor Honda Pespa Yang dulu-dulu itu Kalau mau pergi jauh Eh si bensin dulu Penuh-penuh ya Takutin tuh Tidak bisa ngisi Tengah jalan Kan gitu ya Iya Iya Jaman dulu ya Dulu kenyataan seperti itu Kalau kita mau kesuka bumi Iya Ataupun kemana Gitu ya kan Tapi sekarang Dalam range Jaraknya yang sekian Sudah kemomen Sudah ada Jadi gak usah khawatir lagi Untuk konvensional Makanya dia ngeliat Zaman sekarang Betul Gak ngeliat dulu Susahnya orang tua Kan gitu ya Iya Saya pikir Sebenarnya Sama kejadiannya Oh Karena ini adalah Teknologi yang Baru Baru digalakan Baru diminati Dan perusahaan-perusahaan Yang Apa namanya Memproduksi motor listrik Juga Mereka antusias Oke Jadi gak satu dua Sudah mulai banyak Merk-merk sudah mulai berkeluaran Itu menandakan bahwa Motor masa depan Kendara masa depan Siap Berada Berkompetisi Oh oke Berada ya Yang artinya Menggambarkan juga Efisiensi Untuk hal-hal yang Ditakutkan ini Siap diantisipasi Oh Seperti pengisian Oke Nah Ada beberapa kondisi Yang terjadi Oke Salah satunya Sementara Yang masih Standar Ya Mereka Disiapkan Dengan cara Pengisian Baterai itu Ada charger-nya Oh oke Dimana Pada saat habis Nge-charge lagi Oke Di beberapa titik tertentu Baterai habis Isi dengan D-charge Bukan titik tertentu loh Oh oke Tapi numpang Oh oke Karena Karena Siapa yang Tempat yang mau Numpang Nge-charge baterainya Oh Dan itu makan waktu Bisa 4-5 jam Iya betul Nah ini Apakah Yang terjadi standar Yang saat ini ya Nah hal seperti ini kan Cukup mengkhawatirkan Image ya Membuatnya nyaman Kita pergi ke sana Dua jam Mengisi Carnya 4 jam Iya Melah banget gitu Betul Nah disini Juga ada perusahaan Yang pasti saat ini Mereknya Saya sebut gak apa-apa ya Gak apa-apa Karena ini bagian dari Perkembangan teknologi Betul Semut Oke Semut saat ini Mengeluarkan satu Sistem Satu sistem Kemudahan Pelayanan Kepada Pengguna Dari motor-motor Semut ini Untuk Pada saat Mereka dalam perjalanan Kehabisan Mereka tinggal mampir Ke stasiun-stasiun Yang sudah disediakan Untuk menukar Baterainya Baterainya ditukar Gak perlu di charge Ditukar Artinya yang Penuh Diambil Ditaruh di motornya Yang baterai dia yang kosong Tinggalkan saja Disitu Oh Nanti dia pergi lagi Tempat yang Suatu tempat yang Udah mau habis lagi nih Mampir lagi Tukar lagi Tapi bagaimana dia Tahu tempat-tempat Penggantian baterainya Pak Ini namanya Swap ya Oke Jadi Ini perusahaan Swap Energy Oh Swap Energy Betul Yang sudah Apa namanya Yang sudah Menyediakan Fasilitas Untuk Penggantian baterai Penggantian ini Dia memudahkan Kepada pengguna Dengan Memakai Aplikasi Yang sudah disiapkan Di handphone Salah satunya adalah Melihat lokasi-lokasinya Oh Sampai dia bisa Booking juga kok Oh Booking Baterainya Supaya Nggak ada Bila orang Oh Di dalam perjalanan Dia mau ke tempat sana Iya Dia lihat Aplikasi Kemudian dia booking Bawa baterai itu adalah Dia mau tukar Punya saya Dan saya akan tukar Artinya dia mau tukar Betul Jadi pada saat Dia sampai Kesana Itu baterai Tidak ada yang bisa Mau tukar Sudah dia itu Karena sudah di book dulu Iya Oke Nah Salah satunya ini juga Tentunya ya Karena kan banyak Penggunanya Jadi artinya Dibatasi lah Misalnya Misalnya Jaraknya masih Kurang lebih sekitar 30 kilo nih Udah booking gitu ya kan Jarak dari Kesananya itu Mungkin lempuhnya bisa Sampai setengah jam lebih Mungkin sejam gitu kan Nah Ini juga kurang Kurang efisien Iya Jadi dibataskan lah Untuk pengguna itu Waktunya Sekian menit sebelumnya Bukan bisa booking Betul Kalau jauh-jauh hari Kasih aja yang lain dong ya Egois juga Betul Betul Nah itulah salah satu hal yang Memudahkan ya Oke Memudahkan Pengguna smooth Untuk Mereka lebih Apa ya Lebih Lebih siap Dan mereka juga Akhirnya tidak perlu Khawatir Di dalam menunggu perjalanan Karena Waktu Baterainya Sudah habis Tidak perlu Nunggu Cas lama Betul Tapi langsung diganti Dengan yang baru ya Betul Menarik banget nih Mas Budi nih Diskusi kita tentang Kendaraan masa depan ya Saya tambahkan tadi Oke baik Yang mengenai baterai itu Dengan ada swap itu Otomatis artinya Yang memiliki motor smooth Gak usah khawatir Baterainya itu Sudah pasti Digaransi Semur hidup Oh Misalkan Dalam perjalanan Baterainya baru nih Ditukar sama Baterainya Baterainya Gak usah khawatir Karena yang Baterainya bisa ditukar lagi Dengan yang baik Iya Karena rusak Gak ada kata rusak Iya Betul sekali Iya ya Rusak bawa aja ke tempat Pertukaran Iya Tinggal tempat lagi Luar biasa Dan itu akan dimaintain terus Kenapa? Karena nanti pada saat Dapat yang rusak Iya Kondisi dia bawa rusak Katakannya Masuk Pada saat lagi di charge Dia nanti Baterainya itu Tidak akan keluar Oh Secara otomatis Akan ketahan Di alat yang sudah Iya Dan itu akan dimaintain oleh perusahaan Baik Baik Gitu Makin menarik nih Mas Budi Dan banyak pertanyaan yang Masih ada di Isi kepala saya Tapi Kita break dulu Untuk sesaat nih Mas Budi Kita akan masuk ke Sesi tanya jawab berikutnya Setelah yang Satu ini Iya Kita tidak berbicara Era presiden siapa-siapa Tapi yang jelas Baterai Kunci kendaraan listrik Di sini Di Indonesia Iya Bahan bakunya disini Bahan bakunya disini Agar lebih murah Nah Namanya Zuzu Pespa juga Ya Bentuknya Bentuknya ya Percis sama Oke Cuma 19.900.000 Oke Jadi artinya Ini satu gambaran Bahwa saat ini Secara harga Kita Di listrik Masih Jauh Dibanding konvensional Dibanding Sirena Setelah If Sirena A Se Sirena Terima kasih.